Terima kasih Saya mau lanjut ke Bung Kira-kira dalam keseran Bung Bagaimana menjalankan kedua ini Antara kepercayaan modern agama Kristen Dengan aliran kepercayaan meraku Yang Bung tetap tak ahli sampai saat ini Ya baik terima kasih Tama Jadi kita harus pilih Kalau kita berbicara kedua hal yang sangat sensitif ini Kita harus pilih Mana yang disebut dengan keyakinan Dan mana yang kita sebut dengan kebudayaan Hampir dipastikan bahwa Kita yang ada di Sumba ini Menjalankan dua peran Peran kita sebagai orang yang berkeyakinan Tentunya kita tidak bisa sangkali Bahwa kita adalah orang yang Meyakini agama tertentu Di luar dari aliran kepercayaan meraku Tetapi dalam Aktivitas dalam berinteraksi Kita tidak lepas bisa dari Nilai-nilai budaya Sumba Yang kita harus akui Itu diturunkan dari agama Atau aliran kepercayaan meraku Jadi yang Kita harus Bisa pilih dengan baik adalah Kalau berkaitan dengan keyakinan Saya ansi adalah agama Kristen Tapi kalau dalam keseharian kita Kita tidak bisa lepas pisah dari Adat dan budaya kita Nah sebagai generasi yang Mencintai agamanya Dan mencintai budayanya Maka kita harus berlaku Simbang Antara keyakinan kita dengan Kebudayaan kita Saya secara pribadi memang Sudah dari dulu tertarik dengan Nilai-nilai budaya kita Karena yang saya tahu Ada kesamaan Nilai Bukan kesamaan Keyakinan Ada kesamaan nilai Antara agama yang saya yakini Dengan budaya Yang saya jalani Misalnya Spirit untuk bekerja Dalam agama saya Itu jelas-jelas Ada perintah Bahwa kita harus bekerja Untuk hidup Dan untuk bersinergi Dengan alam ini Dinilai kepercayaan Budaya Sumba Itu juga diturunkan Misalnya yang saya sebut tadi Perintah pertama itu adalah Hakkawaijitana Sama itu nilainya Termasuk juga dalam Nilai-nilai bagaimana kita Berrelasi dengan Sesama kita Mengasih sesama kita Itu ada kesamaan nilai Misalnya dalam agama saya Misalnya Soal diakonia Melayani Juga dalam Kebudayaan kita ada yang begitu Ada kesamaan Sehingga kita harus Mampu Memilah dan merawat Kedua hal yang sama-sama Berkontribusi positif Terhadap Kesamaan kita Sebagai Orang yang Beragama Kristen Dan Orang yang Berbudaya Sumba Nah ini yang Mesti kita Sama-sama Jalani Dan sama-sama Merawatnya Sehingga tidak ada Mis Dari kita yang Adalah generasi Penerus Yang hidup di era Milenial ini Sehingga kita Tidak mengorbankan Salah satunya Jadi itu teman-teman Bahwa adat Budaya kita Harus seimbang Berjalan seimbang Dengan Kepercayaan yang kita Anud Jadi karena Keduanya ini Sama-sama bertujuan Untuk mengatur Tatanan kehidupan kita Sebagai manusia Di muka bumi ini Dan itu Kita berorientasi Pada Nilai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati